B.J. Habibie Dalam perawatan tersebut, B.J. Habibie tidak mendapatkan perawatan khusus, melainkan diperiksa biasa saja, bahkan beliau pun tidak memiliki penyakit yang berat secara khusus. Pihak Rumah Sakit Santo Bromius yang ditemui awak media pada selasa pagi, membenarkan pihaknya telah menerima pasien atas nama Baharudin Yusuf Habibie sekitar pukul 1 selasa dini hari. Namun menurut pemeriksaan sementara, B.J. Habibie hanya menjalani pemeriksaan kesehatan rutin saja setelah sebelumnya menghadiri pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI. Rumah Sakit Santo Bromius untuk melakukan check-up kesehatan beliau. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Tadi malam beliau masuk lewat IGD, karena memang untuk malam hari ini, untuk malam hari itu tidak ada pelayanan klinik umum, maka setiap pasien itu masuknya lewat IGD. Sementara itu, sejak dilakukannya pemeriksaan tersebut, kondisi B.J. Habibie pun mulai berangsur membaik, dan rencananya B.J. Habibie pun akan langsung melanjutkan perjalanan menuju Jakarta pada selasa siang. Deden Setiawan, Bandung, Jawa Barat